semangat salam perdamaian perkenalkan nama saya ekopras saya disini bergabung di di shop online termasuk orang terakhir jelas yang ketiga disini itu gabungnya dan saya suka disoporan ini karena disini bisa menampung apa ya inspirasi jadi saya apa minat dan juga bakat-bakat terkenal saya bisa mengeluarkannya unek-unek apa bisa menyalurkan disoporan ini saya merasa bersyukur dan sangat senang bergabung disoporan dulu awalnya saya ya ditawari waktu bergabung sama berusukan sebagai pendirinya Bro gimana mau ikut gabung apa enggak saya tertarik Wah ini cocok nih kebulan dulu saya juga cita-citanya juga pengen jadi youtuber gitu ya iseng-iseng lah dulu ya berhubung ada tarut sabah cocok ini okelah saya gabung Oke terima kasih salam sub online selalu on terus semangat Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya kesempatan hari ini kita akan ngobrol santai ya ngobrol tentang suponan lah saya disini sebagai anggota sub online yang kedua ya seperti yang dikatakan breko tadi pencetus suponan adalah Bruce Bekan beliau punya ide buat konten atau channel sub online terus ngajak kami ya kita satu misi akhirnya ya kita buatlah channel ini nah tujuan kita buat ya teman-teman tahu lah kita channelnya akan ke kontennya itu nama kanan nah tujuan kita itu untuk memajukan UMKM Tujunegoro terutama itu teman-teman nah itu secara singkat ya teman-teman dan perkenalkan teman-teman nama saya Imam Mahmuddin bisa dipanggil IMDOKH hahaha kenapa IMDOKH itu rahasia hahaha teman-teman jangan lupa ya selalu dukung kami channel sub online yang selalu on terus Oke teman-teman Terima kasih selamat datang kembali ke channel sub online yang selalu on terus teman-teman semoga selalu selamat datang kembali ke channel sub online yang selalu on terus teman-teman semoga selalu diberi kesehatan Allah SWT dan jangan lupa selalu bersyukur ya gimana teman-teman kabarnya semoga selalu 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 nah teman-teman pada kesempatan hari ini agak pagi juga agak siang nah hari ini kita akan bahas tentang program baru kita yaitu ngopi Oh belum 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 punya gini kita Oh ya ngopi itu kepanjangnya apa Bro ngobrol penuh inspirasi kan katanya kan dengan kopi bisa memunculkan inspirasi kan ya ngopi ternyata setelah kita otak-otak emang singkatnya pas ngopi ngobrol penuh inspirasi nah kenapa kita buat ngopi ya satu biar kita punya beragam program yang kedua yang pastinya kita biar membuat teman-teman itu mempunyai inspirasi lah dari channel sub online dan kita bukan sekedar yang ngopi kita akan mengundang orang-orang yang berpengaruh yang mempunyai prestasi yang banyak nah itu dan pastinya bisa menginspirasi banyak orang tapi gini bro masnya semua orang tuh berhubung bicara ya kita akan mengundang siapa itu artinya kita bisa kok ngambil inspirasi dari semua orang jadi prestasi bagian itu enggak harus yang wah-wah ya setiap orang tuh pasti punya prestasi punya sisi baiknya dan konsep kita kan memang ngobrol kita ngobrol santai dari ngobrol itu diharapkan muncul inspirasi informasi nah buat menurut semua kan gitu aja Hai yang masuk pagi ini yang pertama kali ya kita ngobrol santai santai lah ya Oh menurut perkenalkan dulu iya iya lho ya gue dari sana dulu ya dari yang nomor satu dulu ya oke nambuhan nambuhan 123 Oh ya berarti kita ngobrol untuk hari ini berarti untuk kita mengupas tentang subonline oh gitu ya siapa sih suponan ini ya atau belakangnya apa yang kenapa kok membuat online kapan berdirinya visi-visinya seperti apa tujuannya kedepannya gimana kan belum pada tahu mungkin teman-teman juga sudah tahu cuplikan tadi siapa pencetus pertama ya langsung aja kita ke Hai narasumber sang revolusional honor pertama ya buat subonline kenapa yang mengawali teman-teman saya kadang berlebihan bukan berlebihan kita harus menghargai ya kita ini untuk menghargai senior teman-teman saya Subhan ya Muhammad Subhan Afandi sering dipanggil Subhan Iya bener sayalah yang pertama kali mencetuskan YouTube channel subonline dan karena saya butuh partner jaman sekarang tuh emang apa-apa butuh partner ya kita perlu menjalin relationship dan saya melihat dua sahabat saya ini yang saya anggap ya bisa untuk jejak ya itulah secara singkat dulu nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi lebih luas lagi nasib Oke monggo bermudin ya menurut sudah kenalah aku udah saya saya ya nama lengkap mau memutinnya bisa dipanggil yang juga kenapa yung belakang rahasia ya Nah kita gabung atau membuat ini sebenarnya ya bareng-bareng cuma pencetusnya adalah bro sebutkan beliau mengajak dan saya lihat oh tujuannya baik bagus untuk mengembangkan UMKM ya ayo kita laksanakan kalau kita punya cita-cita angan-angan yang baik kan harus dilaksanakan kalau cuma diomongi cuma diomongkan di pikiran kan enggak akan berjalan kalau enggak ada action makanya kita langsung mulai action untuk buat sub online oke sebentar berarti nek manggil IMT oke ya gitu ya enggak oke 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 alhamdulillah perkenalkan nama saya Eko Prasetyo biasa dipanggil Eko kadang juga dipanggil saya di sini yang bergabung di sub online ini menjadi orang yang ketiga dan pasnya terakhir karena suponan nggak bakal nambah orang lagi tim maksimal tiga orangnya segitu aja jadi nggak ada tambahan orang keempat jadi saya anggota terakhirlah istilahnya dalam tim ini kebetulan saya itu tertariknya di sub online itu ya apa ya saya lihat visi-visinya itu menarik untuk kedepannya itu dan kebetulan ya saya dulu pernah ingin menjadi apa kayak bikin sebuah konten tapi bukan makanan sama teman-teman saya tapi berhubung karena nggak jalan-jalan akhirnya ya sudah kesampaian nggak sampai-sampai akhirnya bertemu dengan mereka berdua tersampaikan lah akhirnya bisa bikin konten gitu karena ya pengen istilah apa ya ingin jadi youtuber gitulah istilahnya untuk iseng-iseng awalnya seperti itu nah berhubung saya juga iseng-iseng awalnya ketika itu Bro Subban dan Bro Mudin mereka tampil berdua saya kok nggak diajak saya nyeletuk gitu kan akhirnya ditawari gimana ikutan kalau mau ya monggo akhirnya saya langsung tanpa apa ya bahasanya ragu-ragu tanpa bahasa-bahasnya yang siap saya ikut ingin memasukkan subponline yang selalu on itu pastinya Oke lanjut ya itu tadi perkenalan dari kami bertiga karena emang ini konsepnya ngobrol ya sudah ngobrol ya silahkan Bro Iko bermudin saya ingin bertanya-tanya tentang intinya tema kali ini adalah mengupas tuntas ya online silahkan ini bisa diawali tentang apa ya awal berdirinya subonline bulan apa masih ingat Hai sebentar saya mau buka itu dulu ya ini kita benar-benar ngobrol teman-teman jadi istilahnya kayak spontanitas ya Hai bikin apa-apa nya bro Oh enggak 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 Sampai aja Sambil kita nunggu awal tuh ya kita bertiga tuh punya tugas masing-masing Oh gitu ya no ya kan pertama disini untuk saya pribadi saya sebagai pendara Oh pendara kewangan pendui bendung Untuk mencari-cari empat makanan atau lagi temen-temen dimana itu 随 hipès itu berwarna ini teman-teman yang jelas ini 4 bulan yang lalu ya Hai bentar ya Oh ini itu ada jadi Oh ya nanti bisa di-screenshot jadi berdirinya suponen itu tanggal 19 Maret 2022 itu adalah sebenarnya gini saya katakan suponen itu sudah lama sebenarnya cuman memang saya belum memiliki inspirasi untuk bikin keren apa saya belum memiliki partner teman masyarakat untuk membangun ini akhirnya ketika saya tetap muncul berganti untuk bikin yaitu tanggal 19 Maret 2022 2022 itu adalah tayang video pertama itu CPT waktu itu baru saya dan bermudin bro Eko belum ada mungkin teman-teman bertanya loh berarti bro Eko dalam petik temen yang nggak diajak sebenarnya gitu kita buka-buka aja ya jadi sebenarnya itu kenapa saya dulu ngajak bermudin tidak dalam bentar petik ngajak bro Eko karena memang bro mudin ini super-super banyak waktunya banyak itu banyak waktunya banyak sehingga ya free gitu loh sehingga ya saya butuh teman butuh partner ya sudah dan saya juga sudah percaya dengan bro mudin akhirnya saya ngajak bro Eko ini profilnya sangat super-super sibuk tapi saya nggak akan buka sehingga banyak saya mau ngajak dia itu pertimbangsa geleng torah itu aja geleng torah itu karena dia super-super nah hanya sudah lah saya ngajak bermudin gitu dan juga waktu itu saya juga kurang pede saja gitu loh karena gini ah bayangan jadi youtuber tuh kadang di nyanyirin orang kadang di nyanyirin orang itu komentar selalu ya pasti ya Oh pun lagi nggak jelas Oh apa visi apa nih saya betul-betul siap sedang berikut tuh profilnya sudah super sibuk banyak penyelesaian Allah enggak cahaya digunyukannya itu maksudnya ya itu pertama kali sembilan belas sekarang 22 itu saya hanya ngejak bermudin lagi berikutnya dia oke ya sudah kita awalnya kalau kamu tanya tanggalnya tuh gitu berarti aslinya sudah ada niatannya cuma kan mikir itu gitu loh bisa mau nggak gitu emang emang harus juga karena apa kalau kita di depan kamera itu butuh mental ya betul itu sudah kita rasakan kita alaminya apalagi di tempat umumnya banyak orang yang nonton jelas waktu itu menderdak menderdak jadi gerogi lah jadi mau ngomong apa kadang jadi kayak dipikiran apa diucapin apa enggak sinkron biasa kayak gitu dan ketika terus bukan pertama ngajak tuh sebenarnya saya juga agak agak apa ragu-ragu dalam arti bukan masalah ini berhasil enggak masalah bedek mental itu sangat-sangat berpengaruh juga ketika prospon aja oh kita berdoa Oke siap ayo kita coba ya kalau kita enggak coba kita enggak tahu dan mungkin ini juga bisa untuk referensi lah teman-teman bahwa biasanya ketika kita mau mencoba suatu hal ya harus action terus melakukan harus butuh mental yang kuat itu harus berani tampil lah harus berani mencoba dulu melakukan dulu nanti kedepannya kan insya Allah lebih luas lebih enak lah dan itu setengahnya apa berpikir aja kan ada orang yang mikir tetapi gak pernah action ya gitu ya jadi pemikirnya tipe-tipe the tinker lah pemikiran tapi gak pernah action jadi akhirnya kan ya gak jalan-jalan gitu Nek Bro Eko dulu pertama kali iya emang dia sudah punya sudah dari dulu saat ingin jadi YouTube ini akan bikin konten lah momentumnya jadi saya ya pas Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa gabung di sini kebetulan saya juga nyari tim tapi tim saya mau bikin tim itu kan susah banget untuk ngumpulin teman-teman yang satu komitmen lah ternyata di sini kebetulan pas banget ditawarin lah pas oke akhirnya saya oke siap apalagi kan sebenarnya saya orangnya ya pemalu ya ya sungkan lah bahasanya ya mental saya itu belum terbangun berhubung saya bertemu dengan dua orang ini akhirnya kan mental saya jadi berani gitu karena prinsip saya saya itu kemana-mana kan gak berani sendirian tapi kalau ada temennya cukup satu aja sikat gitu ya gitu Oh berarti makanya maksudnya gini apa untuk bikin konten ini dalam liuk konten jadi saya nggak berani bikin bikin konten sendirian di rumah saya harus punya tim maksud saya seperti itu jadi mes andekan saya bikin konten sendirian itu saya nggak berani gitu karena mental saya masih kurang gitu lah berhubung ini ada tim saya berani ya mau nggak mau siap kayak gitu Hai saya disklamat dulu jadi nah bro eko dan bro mudin ini ini banyak sombong yang memperkenalkan saya ya kan jadi bro eko temennya saya sahabat saya belum di juga sahabat saya nah akhirnya ya luas saya mereka jadi bersahabat nah bro eko ini sahabat saya kecil bahkan tetangga bahkan kalau di selesai itu masih ada dan tetangga juga bro ya bro mudin kenalnya ketika kuliah-kuliah sudah besar-besar sudah ngerti tentang cewek dan sebagainya lebih sering berinteraksi ya waktu di zaman dulu sekolah iya satu kampus satu prodi dan paling penting dulu satu KKN Oh iya satu kamar bareng ya makan bareng cuma mandi satu tempat yang sama cuma jalan dari Allah tuh yes unik ya mempertemukan dan mempersatukannya sehingga memang satu kalau setiap ada itu jujur yang kepikiran ya gua saya baca ini kalau buat apa gitu bahkan kita juga punya performa di tempat lain kan anggotnya juga tiga ini akan kita bahas pada episode selanjutnya lainnya karena ini kan khusus online jadi memang eh saya butuh partner akhirnya ngajak bermudin dulu nah bro eko ternyata daya bersambut dia ngelontok aku kok kok gajah ketika bro eko ngomong seperti itu tuh mikran saya belum mikir dia akan gabung tim saya hanya mikir ini diajak apa tambah aja di rumah aja nggak ngerti ikut aja aja dan sebenernya ketika kita mau ngajak itu juga ada kegara-gara gue sebenernya berbicara sibuk super sangat sibuk mau dong dong kalau saya merupakan alhamdulillah waktu lebih banyak lah akhirnya oh ternyata beliau nyelontok tadi ya minta mau ikut ia jadi semuanya datang tuh kami kita berdua gelap orang sama saya ini tidak terakhir tetapi saya sibuk tapi ya tapi ketika bertemu sudah kumpul disini ya sudah kita sampai kan piye pinginnya piye inginnya gimana ikut gabung tim atau hanya sekedar tampil satu kali dua-dua kali gitu ternyata breko siap-siap ya sudah alhamdulillah karena kalau saya itu tiga tuh ideal artinya enggak kalau sedikit juga enggak terlalu banyak itu anggap ganjil ya 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 ganjil-ganjil jamak ter sedikit itu tiga sehingga enak itu loh kalau lima kebanyakan ya ganjil lima kalau mencari kebanyakan saya enggak tahu bagi teman-teman ya kalau mencari itu kebanyakan karena jujur teman-teman tiga otak ini kadang itu juga menunjukkan pro kontra banyak sekali apa konflik meskipun konflik yang bisa diredem ya itu ah tapi Alhamdulillah karena kita punya visi yang sama niat yang sama ya kan sudah bisa teratas terus untuk mempersatukan kita berdaya nggak mudah seling-seling gontok-gontokan bahasanya adu pemikiran secara logika ya gitu tapi kita tetap gimana caranya untuk musyawarah mumpakat solusi beru-beris layak gitu jadi ketika ada masalah apa kita sampaikan menek-eneknya jadi kita enggak sampai bahasanya sampai gelong yang mendalam hati dendam apa macem-macem gitu untuk menjaga persaudaraan kita bertiga agar tetap utuh ya dan konsep kita bertiga itu dari awal ketika kita mau membuat suatu program atau kerjasama itu semua hal kita sampaikan di forum dan kita sampaikan itu ya kita sampaikan dulu sebelum kita action kekurangan kelebihan apa dalam program yang akan kita lakukan teman itu kita sepakati dulu bersama entah itu buruk entah itu baik kita itu sepakati pertama dulu sebelum kita action apapun itu kita harus omongkan dan kita terbuka satu sama lainnya itu paling penting ya itu kuncinya terbuka dan nggak mudah loh kita menantukan tiga orang tiga kepala tiga memikiran itu sangat enggak mudah dan itu penuh istilahnya ya harus ada yang bukan ngalah tapi kesepakatan sepakatan kata ngalah itu enggak boleh itu harus sepakatan bertiga dunia apa itu entah dalam forum itu emang susah itu kita harus sepatan kalau mau susah itu harus kita punya cara ini untuk menyelesaikan nah seperti itu dan intinya harus kesepakatan bersama dalam yang pastinya yang menang itu adalah sebuah aturan yang mengikat kita tinggal salah satu dari kita Oh karena ini menang-menang itu enggak tapi ada aturan yang mengikat kita itulah yang membuat kita jadi apa disiplin wajibaya terkait dengan waktu jadwal dan lain sebagainya kalau nggak gitu ya kita bakal terus apa terus terung nggak ada habisnya kalau nggak ada yang sebuah peraturan kebisipan itu makanya kita bikin sebuah kesepakatan yang istilah disepakati oleh kita ketiga akhirnya kalau ada apa-apa kita kembali ini kita sudah pernah bikin apa perjanjian seperti ini kesepakatannya seperti ini aturannya seperti ini aturan mainnya hanya kita mau nggak mau kan ya patuh gitu kalau nggak patuh ya ada resikonya kan gitu entah itu berupa apa kita sudah bikin kita udah sepakat soalnya kita kayak gitu terus komitmen dan berjuang bareng lah jadi susah senang kita lalui bersama selanjutnya selanjutnya tentang apa CCM cita-cita mulia kita ini visi-visinya itu arahnya sepakat itu kemana sebenarnya ketujuan ya iya berarti pada tujuan kita Hai awok Hai sebelum kau sana sama cerita dulu sebenarnya apa ya Hai yang melatar belakangi saya emang memingin buat cara tuh gini jadi ini cerita ya buat pelaksanaan buat teman-teman jadi sebenarnya sebelum saya bikin channel ini itu saya punya sebuah bisnis atau apalah yang satu punya pemasukan yang kalau menurut saya besar jadi saya satu bulannya itu bisa mendapatkan bisa dikatakan puluhan juta lah dan itu real masuk ke Indonesia sehingga dua tahun tiga tahun tuh saya sudah merasakan yang bisa dikatakan sombong lah Aropgan karena itu pelajaran buat saya juga ketika dikasih kemudian seperti itu ya artinya saya nggak mikir apa-apa sudah merasa sudah merasa hebat lah ya dan berapa-apa besar income banyak itu bahkan sudah punya angan-angan yang wow gitu ya mimpi luar biasa istilahnya kita cuma duduk manis ambil kopi orang sudah masing-mimpi ya pasti income namanya itu nah satu titik ya ini mungkin teguran Allah buat saya ya dibuatlah bis itu hancur dan tak iya benar hancur perhatikan jadi satu pernah berada pada satu titik dimana satu stress dimana satu itu es kalau nggak tahu oleh iya enggak hanya oleh stress banget karena saya bener-bener stress berat tingkat tinggal punya padang apapun saya sudah punya istri sudah punya anak harus sekian setiap bulan ada tanggungan sekian juta itu tapi memang waktu itu karena bagaimana juga saya punya apa ya sedikit iman lah ya sehingga ya udah saya kembalikan kepada Allah gitu ya nah kemudian saya eh kalau cuman orang sekarang kan kita nggak bisa menggiri HP itu sedikit banyak pelarian ya tapi kan gitu ya kita stress Oke lah orang beriman kembali pada Allah ya cuman yang masih sekali-kali secara anu jasmani saya buka-buka ini lah kok mudah-mudahan ini jalan dari Allah ya saya kok apa waktu itu langsung ada di berada satu apa namanya rekomendasi dari YouTube loh nah itu youtuber jadi itu menceritakan penghasilan dia bagaimana cara memulai dari awal sehingga saya merugikan seperti ini dojo YouTube banyak bermodalkan HP ya kan kita bikin konten yang kenapa ini tidak saya lakukan gitu kenapa tidak saya lakukan sedangkan memang saat itu butuh ganti yang dulu itu loh dengan rata belakang yang awalnya punya masalahnya besar hancur semua kembali nol bahkan minus karena penutang ya sudah kok tahu-tahu melihat video itu nggak sengaja itu nggak nggak sengaja seperti pendapatan petunjuk dan apa penghasilannya besar bisa dibuat jalan-jalan ke ulang negeri dan sebagainya artinya saya ber mimpi kenapa saya nggak jalani ini gitu loh nah saya mikir tapi karena gini saya bukan artis loh ya dan saya belum pernah bikin seperti ini ini pertama kalau kita berdika ya betul-betul biasanya jadi penonton Iya meskipun kita dikatakan saya sudah punya channel udah lama cuman dulu kan cuma nge-upload udah apa Aura gitu loh punya ada video upload gitu aja nah setelah melihat video itu ya sudah saya nggak punya apa-apa nggak punya macam basic apa-apa nggak punya dan ini ada video seperti ini yang memotivasi saya hanya saya berpikir bikin konten tapi konten apa maaf saya itu background saya agama saya guru agama Islam kan nah tapi kalau saya mau bikin konten agama itu saya mikir konten agama itu resikonya besar ditonton banyak orang kalau saya salah resiko akhirnya juga banyak itu yang kedua aduh kalau saya melihat ya ini korasi kalau saya salah itu konten agama serang banyak jadikan alat-alat itu loyang banyak bukan alat banyak orang terpanjang emosinya terprovokasi hanya gara-gara berbeda pendapat dari itu saya Aduh apalagi juga saya pernah membaca kalau kita ngasih cerama atau apa itu ya kalau niat kita sombong bahkan rasa pinter apalagi kalau agama dijadikan mencari uang juga anak arnya aduh membedai orang agama lah nah saya mikir lagi apa konten saya enggak enak gitu saya paling gampang ya makan itu itu kalau itu saya bukan terlihat terpotensi itu bukan tapi saya berpikir enaknya apa gitu agama saya mengatanya mungkin nah saya juga sempat mikir bikin konten-konten yang tanpa wajah itu itu tapi kan berat karena saya bukan edit bukan editor profesional maksudnya berat waduh ya bom nah akhirnya itu langsung muncul sendiri wesh tak makan lagi lah nge-konten makan naik kan enak simpel nah ya dan minim resiko nah nah kenapa kok saya ngajak bermuddin waktu itu pertama satu ya karena saya tahu waktunya dia banyak kedua nampak kalau nurusan makan ya ini maksudnya ini loh nggak mau ditanya lagi jadi waktu ada ahli makan iya gitu loh jadi awalnya itu ya simpel pokoknya cari konten yang yang simpel kami saya belum memikirkan memasukkan UMKM belum demi Allah belum pokoknya waktu itu saya egois saya butuh ya ini jujur ya saya butuh masukkan itu aja sehingga ya sudah butuh masukkan butuh konten yang aman dan jampang makan dan butuh partner ya itu nah nah sering berjalan nyawati ya temennya sudah tahu lah ketika saya ngajak mutin konten makan sipitik itu ya berdua ya otomatis tapi sekarang ya dia lah bro subscribe kan kenal nggak nggak ya kita japri-japri lah oh japri kita japri-japri ini nah yuk di-subscribe tapi jujur ya waktu itu saya agak-agak kurang serik dengan zaman dia maksudnya gini maksudnya kurang seriknya itu agak-agak kecil maksudnya ribet kan nggak curung nih subscribe bro apa jenis suponnya ketik suponnya ya karena anggit saya anggit saya itu kan saya ngulis itu benar-benar bergerak ngulis itu banget aku sipu lo kita akan membuka apa yang bisa dibuka kita masih butuh itu yuk santa ya akhirnya kirim link-nya itu kan kelamaan kali ya kan kelamaan ngetik semuanya lalu linknya aja mana nanti tak subscribe cuma hanya sekedar subscribe apa sih kan nggak bayar atau itu subscribe kan gratis ya kan makanya asal-asalan itu awal-awal tapi sampai sekarang juga masih gudgetin ya akhirnya kirim link dia itu nyeletuk di komentar spontanitas itu tapi mereka bedah ya iseng-iseng bikin konten makan cemak ingin makan di rekan gitu aja jadi memang teman-teman kadang itu kita butuh teguran sih dari Tuhan dari Allah ya agar kita terus jadi emang saya pikir mungkin ya saran saya dulu saya merasa-rasa semuanya sudah di atas ya saya sering plus saya harus sering apa dan saya nggak nabung karena emang saya merasa itu jangan sangat panjang kuat us-us tersebut luar dugaan lah ya tapi memang pada akhirnya kurang beriman ya kita kan juga tahu lah gua semua itu takdir dan Allah ujiannya sudah bismillah ya emang sebenarnya kalau saya kesehatan sudah lama ini berteman lama terus bukan dan bisnis yang digeluti beliau kan saya juga enggak tahu dan ketika emang belum merasa wah itu wajar karena tidak bisa dipungkiri emang pendapatan beliau tuh sudah 10 plus lah satu bulannya itu cuma tinggal ngopi cuma tinggal ngopi aja itu lho per bulan tuh sudah 10 plus luar biasa yang dapat tanya ya 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 saya kalau mau bilang wajar itu ya ya sambung itu sebenarnya nggak boleh cuma emang kadang orang itu pasti terbawa semuanya ya emang-emang pendapatannya 10 plus dan cuma tinggal ngopi ya wajar lah kalau dia agak wah itu ya kalau saya tahu juga abisnya apa dan mengajarnya juga banyak loh itu 10 plus tinggal ngopi itu ya tapi saya waktu itu masih ingat saya masih pernah apa bisa ingetin ya berhati-hati saya juga pernah bisnisan model-model seperti ini hanya saya gagal kan pernah kan ya saja itu pernah tanya-tanya masa udah ingetin nggak berhubung karena ya sudah lah mungkin dia punya sesuatu yang punya fondasi yang yang kuat lebih kuat dari saya bisa jadi seperti itu okelah monggo ya saya hanya ingat hanya sekedar mengingatkan hati-hati aja bro gitu aja itu ternyata kejadian gitu kan akhirnya kan berusaha mengalami seperti saya jadikan sebuah kegagaran ini sebagai penyemangat untuk menyangkut hidup yang lebih baik ini jangan putus asa menyerah ketika berada di titik terbawah seperti itu namanya juga hidup kan ya hidupnya sementara ya bahkan di uji macam-macam ya itu wajar memang namanya orang hidup pasti hidupnya akan selalu diuji gitu ya entah ujian kemiskinan atau kekayaan atau apapun mulai tuh pasti ada ujiannya masing-masing dan kita bismillah pasti bisa melalunya Iya itu ya sebenarnya awalnya harus itu awal dari kegagalan gantutan yang menimpa saya ini kata-kata saya karena emang saya dulu yang mengalami itu gitu ya itu ya setelah kalau masing-masing bahasnya CCM ini bisa sibuk kalau saya pribadi itu adalah tetani bro makanya kenapa saya banyak waktu itu karena saya bergelut di sawah ya kalau musim panen ya waktu itu tanam saya sibuk kalau nggak musim panen dan menanam biasanya free free ketika berusaha ngajak bro biaya gawe ini channel tentang makanan biaya ayo kita coba hal baru kita jangan aja menjadi penonton kita juga harus jadi pelaksana lah itu mungkin memenangnya pemain lah itu kenapa saya punya waktu ya dikron saya adalah seorang petani yang berat itu cuma ya peraturan kenapa kok pupuk mahal tapi kok hasil tani murah itu bro sebenarnya ya kalau petani itu pekerjaan sangat luar biasa menurut saya kenapa karena ada penobang negara petani iya sih kalau nggak ada petani kita makan apa makan apa apapun itu dari petani lo ya bahan yang kita makan setiap hari itu program saya yang penasaran kenapa saya banyak waktu karena saya background-nya ada seorang petani saya sendiri ya pribadi background saya adalah seorang karyawan sebuah instansi jadi kan saya semacam-macam kantor jam berapa pagi sampai sore kadang malam masih ada acara macam-macam jadi akhirnya kesibuan itu kan ada yang di dalam kantor sama di luar kantor jadi saya sipunya diutok-utok seputaran itu aja akhirnya kan ada suponen ini saya berusaha untuk membagi waktu gimana agar biar nggak keras jadi jadwal saya sipunya hari ini ini free-nya hari ini hari ini kayak gitu hasilnya Alhamdulillah saya bisa membagi waktu jadi ya sipunya hanya seputaran itu aja hasilnya dan menyibukkan diri dengan hal-hal lainnya yang lainnya ya pastinya kan kita butuh apa ya keluarga kan kita bagi waktu antara kerjaan keluarga samasuk online pastinya ya kita kenal tapi ya itu kan emang sudah cerita saya itu bikin greget orang ini hanya banyak orang yang sebel sama saya loh jadi ya saya sih happy-happy aja itu sebelumnya urusan mereka tapi temen-temen suwan lain kan enggak 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 jadi tani karyawan ya sudah bapak guru-guru ya tapi saya kata-kata gula-kata teman-teman saya sebut cita-cita apa perjalanan kan bisa lebih pangkas dong perjalanannya pernah enggak sama yang dinyinyirin orang tentang konten cerah atau nyinyir di nyinyirin bisa disewailah ya pastinya ada loh kita nggak bisa menggiri itu pastikan ya sebenarnya sih bukan nyinyirin sih kebanyakan sih kalau untuk saya berbeda itu Mas pemasuk-masukan Mas kalau kita tanya harus bervariasi lah dengan monoton bukan disitu terus jangan harusnya itu-itu aja pasti kan ada kalau orang ini remuin apa konten dulu alhamdulillah enggak enggak ada cuma kebanyakan untuk masukkan kontennya bagus mas tentang makanan tapi harus seperti ini 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 ya pernah mendengarkan nyinyiran nggak pernah ya Alhamdulillah kalau saya enggak ada cuma masukkan harus begini-begini lah Oh enggak ya ya mereka tahu nggak dinyinyirin orang atau merasa ternyinyiri oleh orang ada sih satu orang kebetulan itu seharusnya enggak 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 saya tahu dari sekian banyak teman saya yang satu orang yang nyinyir itu saya nggak tahu kenapa yang jelas sih saya menyikapinya dengan senang hati dan lapang dada karena apa nyinyiran dia itu kayak membangun semangat saya motivasi oh kurang ini apa itu kan saya kayak disepelekan lah ya macam-macam lah Cuma saya cukup tak senyumin aja dan karena saya sudah paham apa orang yang nyinyir itu orangnya seperti apa kayak gitu sudah saya seperti apa seperti saya anggap seperti dulur sendiri saudara kayak gitu dia nggak masalah is oke gitu loh saudara udah nyinyirin orangnya tapi ya kan lebih sakit-sakit lebih perih ya udah malah anu ganes tapi ya sudah lah itu emang saya sudah paham karakternya seperti apa ya saya menerimanya okelah ngomong seomongmu nggak masalah ya gitu tapi saya akan buktikan besok selamat menikmati